Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Mudirevianto, meluncurkan bantuan cadangan pangan pemerintah CPP berupa beras di Gudang Bulog Punggalobakendari selasa 30 Januari. Sebanyak 1.316 ton bantuan pangan ini menyasar 219.428 keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di 17 kebupaten kota sesulawesi Tenggara. Masing-masing KPM menerima 10 kg beras untuk periode Januari hingga Juni 2024. PJ Gubernur mengungkapkan penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan bagian dari pemenuhan pangan bagi masyarakat, sekaligus bagian dari program untuk stabilisasi harga. Menyalurkan terutama keluarga menerima manfaat sehingga tidak terdampak dengan fluktuasi harga yang ada. Di samping itu tentu ini salah satu cara untuk menekan inflasi di tempat kita khususnya di Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini juga kita berharap semoga cadangan pangan yang disalurkan ini tidak disalahgunakan. Jatuh pada keluarga penerima manfaat dengan baik. Ini pemerintah sudah melalui badan pangan memberitakan kepada bulog untuk mendistribusikan tahap pertama Januari sampai Maret. Untuk tahap kedua nanti itu April sama sampai dengan Juni. Jadi stok bulog kita sudah siapkan, stok yang kami kuasai CBP sekarang Rp14.500 itu cukup untuk bantuan pangan. PJ Gubernur Sultra menekankan kepada semua pihak maupun instansi terkait untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan terrealisasi 100% hingga bulan Juni mendatang. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.